Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan dan hari ini saya mau ngobrolin seputar bandar Nah, belakangan ini banyak teman-teman yang request Pak, coba dong tolong bahas tentang bandar gimana sih keberadaan bandar di mata value investor Nah, di video ini saya akan coba bagikan pandangan saya mengenai keberadaan bandar di dalam pasar saham dalam keterkaitannya dengan value investing Buat kamu yang ingin tahu selengkapnya, stay tune terus di video ini Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh saya ingin ingetin dulu supaya kamu juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu dan juga yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video saya yang lainnya Oke, kita langsung mulai aja Nah, jadi yang pertama siapa atau apa itu bandar Nah, jadi kalau di dalam pasar saham mungkin Anda pernah mendengar dari rekan Anda hati-hati jangan investasi di pasar saham banyak bandarnya Ayo, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata-kata seperti itu Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan bandar atau di dalam pasar saham itu lebih sering disebut dengan kata moneymaker itu memang ada Nah, cuma yang perlu Anda ketahui adalah bahwa keberadaan moneymaker ini tidak hanya di pasar saham Saya ambil contoh investor atau trader yang memperdagangkan emas misalkan juga akan berhadapan dengan bandar yaitu negara-negara yang memegang emas dalam jumlah besar Ya, saya ambil contoh misalkan Rusia, Amerika, China, Switzerland Nah, itu adalah bandarnya Nah, jadi kalau kita definisikan bahwa bandar atau moneymaker ini adalah seseorang atau sekelompok orang ya, bisa perorangan maupun institusi yang memang memiliki modal yang sangat besar Nah, tapi sebaliknya tidak semua orang yang memiliki dana yang sangat besar bisa atau mau disebut sebagai bandar karena tujuannya adalah berbeda bandar atau moneymaker memiliki tujuan untuk menggerakkan harga saham ya, baik itu bergerak naik ataupun bergerak turun ya, jadi memang ada tujuan atau kepentingan dibalik aksinya tersebut ya, jadi Anda harus bedakan dulu disini bahkan ada banyak investor yang memiliki dana besar tetapi tidak berkepentingan untuk menggerakkan harga ya, kenapa? karena kalau misalkan dia menggerakkan harga maka kesempatan dia untuk memperoleh saham tersebut di harga murah menjadi lebih sedikit Nah, di dalam bursa IPC Indonesia kita mengenal ada broker asing ataupun juga broker domestik Nah, memang seringkali moneymaker atau investor besar ini menggunakan broker asing Nah, beberapa broker asing yang digunakan salah satu contohnya adalah misalkan Citigroup atau CLSA atau misalkan Credit Suisse dan lain sebagainya kalau di dalam negeri ada beberapa sekuritas juga yang biasa digunakan oleh para investor besar ya, misalkan bahana sekuritas, BNI sekuritas kemudian juga dana resa sekuritas dan mandiri sekuritas Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bandara atau moneymaker lebih hebat dibandingkan dengan investor individu? Nah, disini saya seringkali melihat ada mispersepsi bahwa ada stigma yang mengatakan eh, kita ini sebagai investor individu nggak tahu apa-apa jadi lebih baik kita follow the giant aja Nah, saya termasuk investor yang kurang setuju dengan hal ini pertama, bicara mengenai informasi kita ini hidup di era teknologi jadi informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja jadi sebenarnya investor individu itu juga punya kemampuan yang sama untuk mendapatkan informasi loh, tapi Pak, kan kalau orang-orang yang punya banyak duit itu pasti mereka lebih tahu dong apa yang mereka beli dan ya kita tinggal ikutin saja Nah, saya termasuk yang kurang setuju juga untuk statement ini Anda mungkin masih ingat misalkan pada tahun 2018 lalu ya, salah satu orang terkaya di Indonesia yaitu Dato Sri Tahir melalui anaknya Jonathan Tahir membeli sekitar 6,08% saham Sentul City atau kode sahamnya adalah BKSL waktu itu pembeliannya di harga yang cukup premium di sekitar 300-an atau 350-an padahal harga sahamnya masih di bawah 200 rupiah per lembar saham itu tahun 2018 ya, banyak orang yang kemudian berpikir bahwa loh, kalau misalkan Dato Sri Tahir aja salah satu orang terkaya di Indonesia berani membeli saham BKSL maka pasti ada sesuatu dong yang kita tidak tahu maka banyak orang yang kemudian berlomba-lomba untuk membeli harga sahamnya dan kemudian harga saham Sentul City juga bergak cukup signifikan meningkat waktu itu tetapi setahun berselang setelah orang mulai lupa bahwa Dato Sri Tahir melalui anaknya Jonathan Tahir membeli saham Sentul City fundamental mulai berbicara kemudian harga sahamnya turun dan diberitakan bahwa Dato Sri Tahir melalui anaknya harus menjual kepemilikan sahamnya di Sentul City dalam keadaan rugi yaitu di kisaran sekitar 150 rupiah per lembar saham jadi tidak menjamin 100% bahwa follow the giant itu akan memberikan Anda keuntungan bahkan kalau misalkan Anda tidak mengetahui barang apa atau kualitas saham yang Anda beli Anda akan mudah diombang-ambing oleh pasar dan itu adalah jujur kata yang juga diharapkan oleh para market maker ya jadi saya tidak tahu apakah Anda saat ini juga mengikuti hal serupa tapi yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah meskipun Anda memiliki strategi untuk follow the giant tetapi saya sangat sarankan kepada Anda untuk juga tetap mengetahui kualitas fundamental dari saham yang Anda beli oke nah ini ada pertanyaan juga nih ya yang sering kali ditanyakan adalah apakah benar kalau misalkan harga saham itu tidak bisa naik kalau memang tidak dibandarin ya atau tidak digerakkan oleh bandar nah jadi gini teman-teman saya sering kali mengatakan bahwa harga saham itu bisa berfluktuasi dalam jangka pendek ya baik bergak naik ataupun turun karena sentimen tertentu tapi dalam jangka panjang harga saham akan bergak menyesuaikan dengan fundamentalnya ya jadi kalau fundamentalnya baik senantiasa dia akan bergak naik dan sebaliknya kalau fundamentalnya memang tidak baik maka harga sahamnya akan turun nah jadi demikian pula dalam konteksnya melihat pergakan dari money maker ini money maker atau pergakan bandar memang bisa mempengaruhi harga saham baik itu naik ataupun turun di dalam jangka pendek tetapi di dalam jangka panjang ya saya bisa katakan bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya money maker harga saham akan selalu bergerak mendekati fundamentalnya atau menyesuaikan dengan fundamentalnya jadi balik lagi pernyataan tersebut memang ada benarnya karena bandar atau money maker memang punya uang yang cukup besar ya untuk bisa menggerakkan harga tetapi tidak bisa semua saham ada banyak pilihan saham lainnya yang juga harga sahamnya akan naik dengan tanpa adanya bandar atau money maker dan bahkan yang ingin saya sampaikan disini adalah kenaikan harga saham yang tidak disertai dengan keberadaan money maker ini biasanya akan lebih sustainable atau lebih konsisten kenaikannya dibandingkan dengan saham-saham yang dalam tanda kutip dibandari oleh sekelompok orang atau institusi tertentu oke kita tahu bahwa keberadaan bandar atau money maker itu memang ada nah pertanyaannya adalah apakah semua saham ini bisa dibandari nah jadi jawaban saya adalah tidak biasanya saham dengan market cap yang lebih kecil ya let's say misalkan di bawah 1 triliun rupiah market capnya memang lebih mudah untuk digerakkan harga sahamnya ya jelas karena market capnya aja lebih kecil tetapi perusahaan dengan market cap yang lebih besar tidak terlalu mudah untuk digerakkan harga sahamnya dan sebaliknya saham-saham yang fundamental memang dari awalnya sudah bagus malah lebih sulit untuk dibandari nah anda perlu ingat bahwa bandar ini bisa bekerja jika ada banyak investor di dalamnya yang bersedia untuk melepaskan sahamnya nah anda coba bayangkan misalkan anda beli saham anda nggak tahu saham ini saham apa bergerak di bidang apa anda nggak tahu ya tetapi begitu harga sahamnya turun maka anda akan dengan mudah untuk melepas saham tersebut setuju ya tetapi kalau misalkan anda saat ini sedang memegang saham dengan fundamental yang anda sangat yakin bahwa saham ini adalah saham bagus dengan fundamental yang sangat baik maka ketika harga sahamnya turun ya dengan asumsi bahwa anda memang tahu betul saham ini adalah perusahaan baik maka kecil kemungkinan anda untuk melepas saham tersebut bahkan seringkali anda malah menambah kepemilikan di saham tersebut itulah yang membuat mengapa biasanya saham-saham dengan market cap yang relatif kecil dengan fundamental yang kurang baik justru lebih mudah dalam tanda kutip dibandari nah sedangkan saham-saham dengan market cap yang lebih besar dan fundamental yang baik justru akan lebih sulit untuk dibandari kenapa? karena orang-orang di dalamnya tahu betul bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus jadi maupun harga sahamnya naik ataupun turun orang-orang di dalamnya akan cenderung untuk menahan saham ini oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kalau kamu suka dengan video ini juga jangan lupa untuk klik like subscribe dan share ke teman-teman kamu semuanya dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video saya yang lainnya salam dari saya Rifan Kurniawan Indonesia Fellow Investor see you terima kasih